Intro Gareth Southgate tak panggil back terbaik seri A ke timnas Manager timnas Inggris Gareth Southgate memberikan penjelasan mengapa ia lebih memilih Harry Maguire ketimbang Vika Eta Mori Ia menilai Harry Maguire masih lebih baik ketimbang back A9 tersebut Terpilihnya Maguire ke squad The True Lions mengundang kontroversi Pasalnya performa Maguire sepanjang musim ini cukup buruk Sementara Vika Eta Mori yang tampil oke di A9 justru tidak dipanggil Keputusan Southgate itu dipertanyakan di jumpa persenya baru-baru ini Ia menilai memanggil Maguire ke timnya itu sudah tepat Dalam konferensi persenya baru-baru ini Southgate menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ragu memilih Maguire sebagai back tengahnya Ia menyebut bahwa Maguire masih menjadi salah satu back terbaik Inggris saat ini Meski performanya di level klub jauh dari kata memuaskan Ya saya yakin Harry Maguire adalah salah satu back tengah terbaik kami Ujar Southgate Pada kesempatan yang sama Southgate juga ditanyai alasan mengapa Vika Eta Mori tidak dipanggil ke timnas Inggris Meski ia bermain dengan baik di AC Milan Kami rasa bahwa para back-back muda kami belum bermain cukup bagus untuk menggeser para back senior di tim kami Imbunya Resmi A9 perpanjang kontrak Pierre Caloulo A9 resmi memperpanjang kontrak salah satu pemainnya Pemain tersebut adalah Pierre Caloulo yang mendapatkan kontrak jangka panjang Caloulo sebenarnya baru saja masuk pada 2020 lalu dari layan Dalam periode 2 tahun pemain berposisi sebagai back tengah itu dengan cepat jadi pemain inti Kebetulan usianya masih muda Caloulo lahir pada tahun 2000 atau usianya sekarang masih 22 tahun Milan yang memang sedang regenerasi squad memutuskan memperpanjang kontrak sang pemain Dalam kontrak terbarunya Caloulo akan bertahan di Milan selama lima tahun ke depan Kontraknya akan habis pada tahun 2027 mendatang Caloulo merupakan pemain kunci di Milan Pemain berpaspor Perancis tersebut sudah mencatatkan 75 penampilan bersama Milan di seluruh ajak Pierre datang kersenari pada musim panas 2020 Sejak saat itu, ia mencatatkan 75 penampilan untuk Tim Tulis pernyataan resmi Milan Dia mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain belakang kunci untuk Tim Lanjut pernyataan tersebut Penampilan Caloulo yang impresif itu Sempat menarik perhatian sejumlah klip Newcastle jadi salah satunya Tim yang sedang membangun kembali kekuatannya seperti di masa lampau itu Sedang mencari pemain muda yang potensial untuk menggalang pertana Bidikan pun akhirnya diarahkan pada Caloulo Sayangnya, belum sampai negosiasi berjalan Caloulo sudah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Milan Kisah legendaris yang tak pernah punah Sejauh ini, Erling Haaland tampil Kim Jelong di Manchester City Ex-Berussia Dortmund itu menjadi predator yang sangat mengerikan di Liga Inggris dan Liga Champions 2022-23 Di panggung Premier League saja, pemilik paspor Norwegia itu sudah mengemas 18 gol Termasuk sebiji golnya ke gang Fulham beberapa waktu lalu Yang berakhir dengan kemenangan 2-1 Sukses Haaland tersebut Tentunya tak lepas dari sentuhan serta arahan sang pelatih Pep Guardiola Namun, jauh dari Italia Tak ada angin, tak ada hujan Zlatan Ibremo Fix Tracker A9 Menasihati Haaland agar berhati-hati terhadap Guardiola Bisakah Guardiola membuat Haaland lebih baik? Tergantung ego Guardiola Apakah dia membiarkan Haaland menjadi lebih besar darinya atau tidak? Kata Ibremo dilansir The Guardia Loh, kok Ibra sewot gitu? Karena dia tidak membiarkan saya menjadi lebih besar Tegas Ibra Ternyata, luka lama menguap kembali Hal itu terjadi beberapa purnama lalu Tepatnya pada musim 2009-2010 Saat itu, Ibra dan Guardiola masih sama-sama berada di bawah bendera Barcelona Area ini yang satu pemain yang satu lagi pelatih Ibra memesone Sang bomber yang diboyong dari Inter Milan mampu mendulang 21 gol sepanjang musim itu Namun, lama-kelamaan Ibra merasa kalau Guardiola menjadikannya sebagai pelayan bagi Lionel Messi Messi memang pemain bintang dan idola fans Blokranet Ibra maklum itu Akan tetapi, dia menganggap Guardiola terlalu mengistimewakan La Pulga Terbukti Guardiola kerap memakai formasi 451 Dengan Messi sebagai sentral serangnya Protes Ibra sama sekali tadi guberis Guardiola Pep merespon sungguh-sungguh Ibra dengan membuangnya sebagai pemain pinjaman ke Milan Di Milan, Ibra tetap bersinar Iris Neri mengganjar Ibra dengan kontrak permanen Dua musim bersama Milan, 2010 hingga 2012 Si jangkung dan kekar itu mengepak 56 gol dari 85 laga di semua kompetisi Dia ikut mengatarkan A9 memenangkan seri A 2010-2011 Mantan direktur pemasaran Barcelona, Mark Ingle Mencoba mengurai mengapa Guardiola sampai tega mendekat Ibra Messi mungkin membutuhkan lebih banyak ruang Zlatan mengambil terlalu banyak Ada sedikit yesekan Saya percaya itu Kata Ingle, bila dilihat dari pencapaian Ibra dan Messi di Barcelona Keduanya duet maut Lima gelar yang dihasilkan tim Katalan kala itu adalah bukti Jika keduanya pasangan serasi Seharusnya ketika mereka tetap bersatu Bakal mau semakin banyak trofi di lemari Barcelona Rikardo Kaka Apapun yang terjadi, Pak lo akan melakukannya dengan baik Legenda 9 Rikardo Kaka Terkesan dengan pekerjaan Sifhanu Pioli di klub Dan memuji pekerjaan standirektur klub Palomaldini Pemain yang identik dengan nomor 22 itu Juga memberikan pujiannya untuk bintang Napoli Fiscia Juarez-Galia Pemain Syed Georgia berusia 21 tahun itu Telah menjadi bagian penting dari kesuksesan squad Luciano Spalletti musim ini Mencetak 8 gol dan memberikan 10 sis Dalam 17 penampilan di seri A dan Liga Champions Performa cantiknya telah membantu Napoli Unggul 8 poin dari tempat kedua Milan di kelas 9 Liga Menyiapkan perlembaan skudeto yang menarik di paru kedua musim ini Berbicara kepada Laga Zeta di Resport Kaka pertama kali membahas harapannya untuk Piala Dunia mendatang di Qatar Ya, semua akan berdampak Waktu musim, suhu yang hangat tetapi tidak terlalu panas Kurangnya perjalanan dan oleh karena itu Kemungkinan proses pemulihan dimulai segera setelah pertanian Juara besar akan berada di puncak Mantan bintang Milan Mengomentari kurangnya camp persiapan untuk tip Memang hal baru Tapi para pemain sudah tahu apa yang diinginkan pelatih Kualifikasi juga berguna untuk ini Saya mengharapkan sepak bola vertikal dan banyak gol Seperti yang terjadi di Liga Champions Piala Dunia biasanya mengikuti tren dan menunjukkan kemana arahnya Dia berbicara tentang bagaimana rasanya melihat Milan di babak sistem gugur Liga Champions lagi Cantiknya, saya ingin datang ke Italia untuk tantangan dengan Tottenham Milan telah mengambil arah yang benar Saya suka pekerjaan jangka panjang yang dibuat oleh klub Terakhir, kakak membahas pekerjaan mantan rekan steamnya Paolo Maldini sebagai direktur di klub tersebut Mengenal Paolo, saya tahu dia akan melakukannya dengan baik apapun yang terjadi Dia adalah orang yang sangat cerdas, kompeten dan benar Itu hal yang baik dia memutuskan untuk menjadi direktur Milan Kami berbicara sesekali Saya belajar, saya melakukan 3 kursus dalam manajemen olahraga Satu dalam bisnis olahraga dan satu sebagai pelatih Dan mungkin saya akan menjadi direktur olahraga Pungkasnya Terima kasih telah menonton!